Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Bapak dan Ibu Guru PAI yang saya hormati Ketemu lagi di channel Sahabat Guru PAI Mari kita bersama meningkatkan kualitas pembelajaran dan karir Guru PAI Baik Bapak Ibu Guru semuanya Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kisi-kisi prites PPG PAI tahun 2022 Indikator nomor 26 disajikan data dan informasi sejarah terkait dengan kondisi sosial umat Islam Pada masa kepemimpinan dinasti Abbasiyah Nah masyarakat membedakan kondisi sosial kemasyarakat tersebut Dengan kondisi sosial kemasyarakat pada masa Khulafa Uroshidin Nah ini ya, jadi disini kondisi sosial umat Islam pada masa kepemimpinan dinasti Abbasiyah Di contoh soalnya, nomor 26, kondisi sosial umat Islam pada masa kepemimpinan dinasti Abbasiyah adalah sebagai berikut Nah apakah A. Selama masa kepemimpinannya kehidupan masyarakat berjalan tenteram aman dan makmur Atau B. Stabilitas politik dalam negeri cenderung aman dan terkendali Atau C. Tidak ada gejolak politik dan pemberontakan-pemberontakan Nah atau D. Jawaban A, B, dan C benar Nah kira-kira ini yang mana pertanyaannya atau jawabannya Tulis di kolom komentar ya Bapak-Ibu semuanya Nah kita lihat pembahasannya Jadi di kondisi sosial pada masa dinasti Abbasiyah Ya disini Abu Abbas Asafah atau pendiri Bani Abbasiyah ini memiliki masa kepemimpinan yang sangat singkat Ya beliau hanya 4 tahun memerintahnya tapi mampu menciptakan suasana dan kondisi Abbasiyah yang steril dari keturunan Bani Umayyah Ya sebagai lawan politiknya yang baru dikalahkan Nah jadi dampaknya disini dari kebijakan tersebut dapat dilihat dari suasana pusat wilayah dan rakyat Abbasiyah yang baru Menjadi lebih kondusif dan perkembangan peradaban dapat dikendalikan oleh Khalifah Abu Abbas Asafah Nah jadi memang tidak ada gejolak-gejolak dan pemberontakan-pemberontakan di masa Bani Abbasiyah ini Ya di awal-awal tentunya Nah jadi jawabannya adalah yang D ya jawaban A, B, dan C ini benar Jadi kehidupan masyarakatnya tentram, stabilitas politiknya cenderung aman dan tidak ada gejolak politik dan pemberontakan-pemberontakan Ini ya kondisi sosial pada masa dinasti Abbasiyah Baik Bapak Ibu Guru PAI semuanya Untuk video kali ini dicukupkan dulu sampai disini Ya untuk kisih-kisih soal dan pembahasan materi berikutnya Itu akan disampaikan di video berikutnya Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe video ini Supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan update video yang terbaru Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan Bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan